Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana caranya merawat anggrek bulan yang kondisinya hampir mati. Nah, bagaimana teman-teman kalau kita mendapati anggrek bulan kita yang kondisinya sudah ya intinya hidup segan mati tak mampu lah. Nah, disini saya mempunyai plan anggrek bulan yang konnya seperti ini teman-teman. Disini saya tempatkan di pot koko fiber. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi, batangnya sudah coklatan, kopong. Ini dengan medianya, media masih aslinya dulu ya. Jadi, medianya ada moss putih. Ada juga campur moss hitam, sedikit. Lalu ini saya tempatkan di pot koko fiber ini yang saya gantung. Ini, batang ini dulunya sudah pernah spike. Nah, ini kalau saya cabut, ini akar-akarnya sudah banyak yang mati atau kopong juga. Jadi, tidak ada isinya sama sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, mau diapakan lagi itu sudah tidak bisa. Nah, kenapa ini terjadi? Ini akibat busuk, yaitu pertama busuk patang. Dan busuk akar. Karena apa? Karena ini ditempatkan di full sun dan full rain. Jadi, anggrek bulan itu memang tidak bisa sembarangan ditempatkan. Kalau kena air yang banyak, di bagian daun atau di pangkal daun itu terkadang menggenang. Nah, itu mengakibatkan kebusukan juga. Dan media yang terlalu lembab itu juga tidak bagus juga. Nah, kondisinya seperti ini, teman-teman. Kalau kondisinya sudah seperti ini, otomatis anggrek bulan kita tidak akan bisa terselamatkan. Padahal ini dulu sudah pernah berhubungan itu satu, dua, tiga kali kalau nggak saya. Itu lumayan sebenarnya. Nah, ini ada batu-batu kecil di situ. Itu karena tetangga saya itu kan juga ngebangun rumah. Itu juga kerontokan juga. Jadi, memang ya macam-macam. Sudah, apa namanya? Sudah memang, ini memang sudah nggak terselamatkan lagi. Nah, akar kalau sudah dirabat, terasa kopong, nggak bulat lagi. Itu berarti sudah nggak ada apa-apanya. Ini contoh speknya yang sudah pernah saya potong. Satu, batangnya yang ada di atas, itu dua, samping kiri, itu juga sudah pernah berbunga. Nah, itu adalah contoh spike-nya dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hanya bisa berharap keajaiban saja. Ini dulu sempat pernah mau muncul daun baru, tapi pada akhirnya memang tidak kuat. Karena tidak ada nutrisi yang diserap untuk ke atas. Yaitu ke daun-daunnya itu nggak ada. Karena akarnya sudah kopong. Oke, berikutnya saya punya sampel lagi untuk anggur bulan ini. Nah, ini kondinya seperti ini, teman-teman. Perbedaannya dengan yang tadi, tentu saja, disini masih ada akar yang terlihat hijau. Nah, akar yang terlihat hijau itu seperti apa? Bisa dilihat di video. Kalau akarnya seperti ini, itu kemungkinan besar itu masih ada nutrisi yang bisa diserap untuk dialirkan ke batang dan daun. Nah, jadinya kita hanya perlu menjaga kelembabannya si anggur bulan ini dan menempatkannya dengan hati-hati. Intinya, terlenaungi dengan paranet atau di teras kita atau di bawah pohon, itu nggak apa-apa. Nah, kondisi batangnya pun, kalau disini dilihat, batang utama itu sudah berwarna coklat. Sudah nggak bisa selamatkan lagi, itu udah hopong. Nah, medianya pun disini juga sama saja. Saya menggunakan pot coco fiber, itu ada mouse di dulu bawaannya. Saya mau menggantinya, tapi belum berani karena apa? Karena takutnya, karena dia sudah nyaman dengan yang ini, itu nanti malah merusak kenyamanannya dia. Tidak mengganggu kenyamanannya dia. Nah, ini saya ambilkan lagi yang sama saja. Ini juga kondisinya, akarnya juga masih bagus. Intinya, tidak popong, tidak busuk. Bisa dilihat, ini ada spek-speknya dulu. Ini banyak, lumayan. Satu, dua, bahkan masih ada yang panjang, itu tiga. Tidak cuman ya itu, karena indifusan dan full rain, jadinya ya seperti ini. Nah, bisa dilihat medianya, ini masih lambat sekali karena akhir-akhir ini kan hujannya cukup deras. Nah, jadi kita nggak perlu menanamnya. Ini meskipun di bahagian paranet, itu full paranet ya, tidak menggunakan plastik UV. Nah, ini contoh spike-nya yang sudah saya potong. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi daun akan muncul kembali. Itu pertanda ada keajaiban atau hal yang bagus untuk akhir bulan ini. Nah, perawatannya cukup mudah, cukup penuhi agro-klimatnya aja. Jaga kelembaban di medianya, lalu penuhi dengan sinar matahari, sinar matahari pagi terutama. Nah, lalu drainase air juga harus terjaga ya, jangan sampai menggendang airnya. Media yang di dalam itu cukup lembab-lembab aja. Menyeramnya jangan tiap hari ya teman-teman, kalau akhir bulan. Kalau nggak, nanti bisa busuk. Nah, karena ini juga anggrek pemberian teman-teman juga. Apa namanya? Mas anggrek kukur rontok daunnya, minta dirawat. Ya, ini dirawat-dirawat aja mas. Barangkali di tempat mas, lebih bisa berkembang atau lebih subur. Nah, ini coba saya rawat. Kebetulan yang ini. Ini sudah pernah spike, sudah cakep-cakep. Dulu, katanya sudah sempat ada tunasnya, kayak gitu. Tapi, kok mati mas? Kayak gitu. Nah, memang karena merawat anggrek bulan ini juga seperti merawat bayi, teman-teman. Nah, beda dengan kalau kita nggak merawatnya akan terjadi seperti ini. Jadi, busuk. Oke, teman-teman. Sekian sharing dari saya mengenai merawat anggrek bulan ini seperti apa. Jadi ya, kita harus penuhi agro-oklimatnya ya. Dari udara, aerasi, drainasenya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat lestari dan salam satu hobi. Dadah! Dadah!